Pelan banget sih bawa mobilnya Oh, oke Sebelum nonton, jangan lupa klik subscribe dan loncengnya ya Hehehe Akhirnya kita bisa ketemu juga ya, Yang Aku gak ngerti deh Kenapa sih harus pakai ritual pingitan segala Ini zaman sudah modern Eh, orang tua kita masih aja kuno Iya nih, Say Untung kita bisa diam-diam pergi dari rumah Ngomong, kita mau kemana nih? Ke pantai yuk Sebenar lagi subuh Kita bisa lihat sunrise Yuk Pelan banget sih bawa mobilnya Keburu telat lihat sunrisenya Oh, oke Dalam kecelakaan tunggal itu Yanni meninggal di tempat Maafkan aku sayang Kenapa bukan aku saja yang mati Kini aku gak tahu harus gimana Tolong jawab aku sayang Beritahu aku Apa yang harus aku lakukan jika hidup tanpa mu Sudah nak Ayo pulang Yanis sekarang sudah dan Yanis sekarang sudah tenang di sana Ini semua terjadi karena kalian melanggar pingitan Pingitan Adalah tradisi Jawa Di mana calon pengantin perempuan Tidak boleh bertemu dulu dengan calon suaminya Dalam jangka waktu satu sampai dua bulan sebelum melaksanakan perkawinan Yang bertujuan untuk menghindari marah bahaya Karena setan Sangat membenci manusia Yang melakukan ibadah perkawinan Seandainya kalian bersama Tentu peristiwa ini Sudah bu Ikhlaskan kebergian anak kita Semoga kita bisa melewati masa duka ini Yanis Yanis Anakku Aku rindu sekali denganmu sayangku Adit sebenarnya penasaran dengan kejanggalan yang menyebabkan ia membanting setir Hingga kecelakaan Tapi karena terlalu larut dalam kesedihan Ia mengabaikannya Maafkan aku sayang Ini semua salahku Maukah kau datang Untuk menerima maafku Meski itu hanya dalam mimpi Ya Sudah sebulan anak kita tak mau keluar kamar Dan makannya juga sedikit Ya bu Awalnya bapak kira Adit butuh waktu untuk menyendiri Tapi ini sudah terlalu lama Bapak akan bicara padanya Adit 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 Ayah harap selama ini di dalam kamar Kamu selalu berdoa supaya arwah nak Yanis tenang Dan kamu diberi ketabahan Astagfirullah Ia ya Terima kasih Saya mau sholat dulu Alhamdulillah Semoga kamu lekas baik dan bisa beraktifitas seperti biasa nak Ya Allah Ya Allah Selama ini aku terlena karena kesedihan Hingga lupa berdoa padamu Lupa apa berdoa Yanis tidak akan hidup lagi Yang membisiki Adit 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 Hantu Anja Anja Hantu ini memang suka mengganggu pasangan pengantin Yang tidak taat pada ritual perkawinan Gangguan akan berakhir dengan kematian pasangan tersebut Ah Iya Percuma saja Kok jatuh sendiri Ini dia Ini adalah cara aku bisa ketemu dengan Yanis Adit pun segera mengumpulkan barang-barang Yang kemudian Ia rakit menjadi boneka Jailangkung Sudah selesai Sebentar lagi Aku akan kembali ketemu kamu sayang Aku sungguh berdebar-debar Jailangkung Jilangsat Disini ada pesta Pesta kecil-kecilan Jilangkung Jilangsat Datang tak diundang Pergi tak diantar Setelah berkali-kali mengucapkan mantra Tidak ada tanda-tanda arwah muncul Adit pun menyerah Dan tertidur di dekat boneka itu Sayang Sakit Apa boneka ini benar bergerak dan membangunkanku? Benar Boneka ini bertambah berat Si Siapa yang ada dalam boneka ini? Apa itu kamu sayang? Iya sayang Jangan tinggalkan aku sayang Perkahwinan kita tinggal hitungan hari lagi Aku tak akan meninggalkanmu Asal kau memenuhi syaratku Hari berganti Adit tak pernah melewatkan waktu Untuk berkomunikasi dengan boneka itu Tentu saja dengan syarat sesajen Supaya arwah Yanni Betah di dalam Jilangkung Kenyataan sebenarnya Arwah Yanni menderita Karena dikuasai dan dijadikan boneka Oleh hantu Anja-Anja Semua yang dituliskan Yanni Berada di bawah kendali hantu tersebut Hingga mendekati tanggal yang seharusnya Menjadi hari perkawinan mereka Jilangkung meminta Adit Supaya membawa mayat Yanni Untuk dijadikan mempelai Ayah Ibu Apa kalian di sana? Silahkan masuk kamarku Itu suara Adit ya? Iya Yuk kita ke sana bu Ayah Ibu Hari ini hari perkawinan kami Mohon doa restunya ya Astagfirullah Adit pun dibawa ke rumah sakit jiwa oleh keluarganya Selama di rumah sakit jiwa Adit hanya menyebut nama Yanni Yanni sayang Yanni Hingga pada suatu malam Saat semua petugas rumah sakit jiwa Istirahat Sayang Jika kamu tidak ingin bersamaku di dunia ini Akanku jemput kamu ke duniamu Karena Adit dan Yanni belum rela menerima tragedi yang telah terjadi Maka terciptalah sebuah celah Antara alam kehidupan Dan alam kematian Yang dimanfaatkan oleh setan anjak-anjak Untuk menjebak sukma keduanya Sebagai salah satu bentuk kebanggaan Karena berhasil membucuk manusia Terima kasih telah menonton